Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kuliah online di pertemuan ke-6 Kali ini kita akan membahas tentang elemen kompetensi melakukan administrasi penarikan Pembayaran imbal hasil dan penutupan rekening simpanan atau tabungan syariah SWS KKNI nomor 193 tahun 2017 Artinya disini bahwa kita akan mempelajari tentang proses administrasi Mulai penarikan kemudian pembayaran imbal hasil ke nasabah atau anggota kooperasi Kemudian ditutup rekeningnya Disini ada empat tahapan atau empat KUK kriteria unjuk kerja Yang pertama Mengisi form atau slip dan surat permohonan penutupan simpanan atau tabungan syariah Dan sertifikat simpanan berjangka syariah Kemudian juga identitas penyimpanan atau penabung dan diteliti keapsahannya Yang dimaksud disini artinya si karyawan kooperasi ini memberikan form slip dan surat permohonan penutupan simpanan kepada nasabah atau anggota Kemudian juga meminta untuk ditunjukkan sertifikat simpanan berjangkanya Atau juga buku tabungan mungkin Yang tidak memiliki simpanan berjangkanya Kemudian juga identitas penyimpan dalam bentuk ATP atau SIM atau kepaspor Ini diisi, dilengkapi, ditandatangan pakai matrai juga Kemudian diteliti keapsahannya apakah sudah sesuai semuanya atau belum Jika sudah selesai semuanya maka tahapan selanjutnya Yang kedua, perhitungan imbal hasil simpanan atau tabungan syariah Di sini bagi hasil ini Rumusnya saldo rata-rata simpanan dikali pendapatan kali berapa persen nisbahnya dibagi total saldo rata-rata simpanan Saldo rata-rata simpanan ini ketemu Rp250.000 Kemudian pendapatannya Rp48.000.000 Kemudian nisbahnya 20% Untuk total saldo rata-rata simpanan Rp771.866.000 Ini misal ya, kemudian ketemunya Rp3.139.000 Ini pendapatan bagi hasil di bulan Januari Di sini pendapatan Rp48.000.465.000 ini di bulan Januari Kemudian di bulan Januari juga ini saldonya Rp250.000 Sehingga Ketemunya total pendapatan bagi hasil Pak Husni selama tahun 2012 Sekitar Rp45.352.000 Kemudian Yang ketiga Setelah dihitung, kemudian dicatat di penarikan simpanan Simpanan terakhir ada berapa Kemudian bagi hasilnya berapa Dan kemudian Diberikan kepada masabahnya Atau anggota koperasi Kemudian juga jika ada biaya penutupan Bisa dimasukkan Selanjutnya Yang keempat Dokumen tadi yang di awal Sudah dilengkapi semua Apakah KTP atau SIM atau paspor Tadu identitas koperasi Buku simpanan Atau simpanan berjangga satia tadi Atau jika ada ATM Kemudian Sudah permohonan penutupan rekening Atau bukti Biaya administrasi penutupan Jika sudah lengkap Datanya Kemudian Disimpan di bagian asib Oke Sudah selesai Demikian Terima kasih Materi kali ini Jika tidak ada pertanyaan Sudah cukup Jika ada pertanyaan Bisa Ditulis di kolom komentar Wabillahi Tafiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih